Kejadian 3 ayat 11 Firmannya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Dalam kejadian 3 ini bicara tentang manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan perintah Allah. Tetapi saya ingin tanyakan, adakah kata-kata ketelanjangan dalam kejadian 3 ini ketelanjangan dalam pengertian secara rohani atau secara jasmani? Itu pasti telanjang secara jasmani, secara fisik. Apa alasannya? Pertama, mereka, Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangan mereka dengan membuat cawat dari pohon arah. Kejadian 3 ayat 7 Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang lalu mereka menyemat daun pohon arah membuat cawat. Kalau ini telanjangnya telanjang rohani, bagaimana telanjang rohani bisa ditutup dengan cawat dari pohon arah? Ini pasti telanjang secara jasmani. Juga Tuhan sendiri itu menutupi ketelanjangan mereka dengan membuat bagi mereka pakaian dari kulit binatang. Ayat 21 kejadian 3 Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya lalu mengenakannya kepada mereka. Kalau ini ketelanjangan rohani, bagaimana ketelanjangan rohani bisa ditutup dengan pakaian dari kulit binatang? Ini pasti telanjang secara jasmani. Tapi nanti kita bisa melihat bahwa itu mempunyai konsekuensi yang panjang sekali ke depan. Yaitu bahwa karena ketelanjangan ini lebih mengarah kepada rasa malu. Rasa malu dan sejak dosa itulah. Manusia kan sebenarnya awalnya telanjang juga tapi tidak rasa malu. Begitu dosa mereka sadar telanjang dan malu. Berarti sebenarnya yang menyebabkan orang malu itu bukan telanjang tapi dosa. Kita itu malu bukan karena kita punya kemaluan tapi karena dosa. Karena ternyata mereka punya kemaluan tapi tidak malu sebelum jatuh dalam dosa. Nah kalau begitu rasa malu dan karena ketelanjangan itu dari dosa. Maka kalau sang penebus harus menebus orang berdosa. Dia harus menanggung rasa malu itu dalam bentuk ketelanjangan. Itulah sebabnya Kristus Tuhan kita pun harus disalib. Dan disalib dalam keadaan telanjang. Bahkan pakaian yang masih ada saja diambil dan diundi dan dibagi-bagi. Dan itu mengenapi perbuatan. Karena itulah maka Yesus itu harus mengalami ketelanjangan dengan rasa malu yang hebat. Supaya orang berdosa yang sebenarnya kita semua sebenarnya mengalami ketelanjangan secara rohani. Itu boleh mendapatkan pakaian kemuliaan di dalam iman kepada Kristus. Jadi kalau sampai kita kita bisa mengartikannya sebagai suatu ketelanjangan secara rohani. Tapi khusus Adam dan Hawa pada waktu telanjangnya mereka memang telanjang secara jasman.